Astagfirullahaladzim, satu lagi orang yang akalnya sudah error Namun kali ini bukan dari kalangan Kristen, melainkan dari kalangan yang mengaku Muslim Dia hanya ingin menciptakan toleransi beragama sampai-sampai ia harus melawan Qadarullah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran Nah, seperti apa orangnya? Silahkan ya kalian simak Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga, mahanya miliknya Maka ajaran spiritual nusantara, Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimana pun berada Khususnya untuk umat Islam yang dirahmati Allah Kita sebagai umat Islam, sebagai umat dari agama yang benar Maka kita harus hati-hati di zaman yang diktator ini Karena di fase akhir zaman ini semakin banyak umat yang mengaku Islam tetapi justru mengajak kepada keukuran Misalnya seperti Bapak yang satu ini Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga, mahanya miliknya Maka ajaran spiritual nusantara, Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga Untuk apa? Supaya kita tidak ada pemberh berbuat baik, hanya perbohon rido Tuhan Yang Maha Isa Bukan karena surga dan bukan karena takut masuk neraka Berbuat baik, pulus, atas nama Tuhan Yang Maha Isa Rahayu Yang mana dia ini membuat sebuah gerakan khususnya bagi umat Islam untuk beramai-ramai menolak masuk surga Sementara Allah justru menyuruh hambanya untuk memasuki surganya Dimana disana ada kenikmatan yang kekal Sementara dia malah menyuruh umat Islam agar menolak masuk surga Sepertinya gerakan Bapak ini memang gerakan orang-orang yang tidak beres atau tidak warah Saya ingin memasyarakatkan gerakan menolak masuk surga Kenapa? Karena kalau kita yakin kita mau menolak masuk surga Kita akan berkonsentrasi untuk hidup di dunia ini dengan sebaik mungkin Dan dengan hidup di dunia ini sebaik mungkin Kita akan menanamkan investasi yang sangat bagus sekali untuk anak cucu kita Karena kebaikan yang kita tanam kita berikan kepada orang lain Kepada orang di sekitar kita Pasti akan menjadi modal yang baik untuk anak cucu kita di kemudian hari saat kita sudah meninggal Sedangkan kalau kita fokus untuk masuk surga Yang merupakan hak prerogatif Tuhan Belum tentu kita masuk ke surga loh Tewas sudah ngoyo, rekoso, dan susah payah Tapi kalau kita berusaha berbuat baik Sebaik mungkin di dunia ini Membantu sesama, menjunjung kemanusiaan, bertoleransi, bersilaturami Sudah pasti kebaikan itu akan tumbuh dan bermanfaat untuk anak cucu kita Jadi kalau saya lebih baik memegang yang pasti-pasti Daripada berharap yang belum pasti bahwa kita akan masuk surga Maka saya ingin membuat gerakan menolak masuk surga Supaya kita bisa fokus, konsentrasi, berbuat baik di dunia ini Kalau ada yang setuju silahkan komentar Cush! Sahabat official, kalian sudah mendengar sendirikan bagaimana visi-misi dari orang ini Yang menamakan dirinya sebagai agama Islam Pancasila Sekarang nama-nama Islam itu banyak dicatut ya Banyak disematkan dan ditambahkan dengan atribut-atribut yang aneh Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah Dan sekarang ada Islam yang malah menolak masuk surga Orang seperti ini tentunya wajib diberangus cangkemnya ya Lalu dirukyah Coba deh kalian simak perkataan konyolnya Banyak orang yang mungkin kaget Kalau saya mengatakan Saya kalau mati masuk neraka gak apa-apa kok Dan kalau disuruh pilih surga atau neraka Saya tetap ingin masuk neraka saja Meskipun boleh masuk surga saya akan pilih neraka Karena apa? Karena bagi saya ya Ya selain konsep itu saya anggap imajinasi manusia ya Tapi saya suka filosofi dari Irlandia Ngomong gini Di dunia ini ada dua hal yang bikin kita khawatir Kita sehat atau kita sakit Kalau kita sehat kita gak usah khawatir Kalau kita sakit ada dua hal yang bikin kita khawatir Kita sembuh atau kita mati Kalau kita sembuh kita gak usah khawatir Tapi kalau kita mati ada dua hal yang bikin kita khawatir Kita masuk surga atau kita masuk neraka Kalau kita masuk surga kita gak usah khawatir Tapi kalau kita masuk neraka ya kita gak usah khawatir kenapa? kita bakal sibuk kongkol salaman dengan teman-teman kita ya kan, teman kita itu kebuanyaan pasti juga masuk neraka orang mereka itu ya sok nakal, sok dosa cuma gak ngaku, gak ketahuan jadi hampir semua teman kita atau semua teman kita pasti masuk neraka ya jadi lebih baik saya pilih neraka bakal ketemu teman-teman saya yang kita alim jebuli bejat jadi kalau ditanya kenapa saya pilih neraka, ya itu banyak temannya, dan konon kalau di surga ya, isinya cuman air putih, roti tawar, kasih mentega kasih bula, ketemunya bunda teresa dalai lama, seri paus orang yang alim-alim kalau di neraka ketemunya siapa? wah, ya bintang film bisa ketemu madona miabi jadi, itu sebabnya saya pilih neraka, ya jadi jelas ya jangan ditakut-takuti lagi pak nanti masuk neraka lho pak awas luang saya pilih neraka kok ya, jelas ya siapa mau ikut? ayo ke neraka sungguh ironis ya, sahabat ofisial ketika islam mengajarkan umatnya untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka agar dimasukkan ke dalam surga orang ini justru malah melakukan gerakan yang aneh yakni menolak masuk surga dan siap masuk neraka kalau memang benar dia memilih masuk neraka silahkanlah di uji coba dulu di atas bumi ini ya memanggang besi yang panas membaras selama satu jam jika terbukti sanggup mungkin omongannya atau klaimnya bukan omong kosong tapi jika tidak berani melakukan pembuktian seperti ini maka fix ya dia ini sudah melakukan pembohongan di depan publik karena seenak jidatnya ngomong memilih masuk neraka dan menolak masuk surga tidakkah ya orang-orang ini faham tidakkah orang-orang ini tahu bahwasannya di dalam neraka itu tidak ada kenikmatan satu detik pun yang ada hanya penderitaan dan siksaan bagaimana menurut kalian sahabat official tentang gerakan gila menolak masuk surga yang digembar-gemborkan oleh bapak yang satu ini maka saya ingin membuat gerakan menolak masuk surga supaya kita bisa fokus konsentrasi berbuat baik di dunia ini kalau ada yang setuju silakan komentar cush Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahad as'amad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufu an ahad anta nan anta anta ! teman anta Terima kasih.